Intro Pemirsa kita wali informasi yang pertama Ribuan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bucanegoro pada Senin sore Berangkat ke Sidoarjo untuk meramaikan puncak acara 1 abad NU Mereka berangkat menggunakan 510 armada kendaraan di 2 titik kumpul utama yakni di Jembatan Timbang Seratu Rejo dari tempat Ucikir Sukawati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bucanegoro Ribuan warga Nahdlatul Ulama dari berbagai wilayah di Kabupaten Bucanegoro bergondong-gondong datang ke tempat Ucikir di Desa Sukawati, Kecamatan Kapas, Bucanegoro pada Senin sore Mereka berkumpul untuk bersama-sama berangkat memberiakan puncak acara 1 abad NU di Stadion Glora Delta Sidoarjo Dalam pemberangkatan ini, Panitia menyediakan sedikitnya 510 armada kendaraan yang akan membawa rombongan warga NU dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bucanegoro Sementara pemberangkatan ditempatkan di 2 titik utama yakni di Jembatan Timbang Seratu Rejo dan tempat Ucikir di Sukawati, Kecamatan Kapas, Bucanegoro Koordinator MWCNU Kecamatan Bubulan, Rokib, mengatakan dalam memperingati hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama, MWCNU Kecamatan Bubulan membawa 275 peserta dengan membawa 5 armada bus besar Dirinya menambahkan, warga Kecamatan Bubulan sangat antusias ingin ikut berangkat menuju hari lahir 1 abad NU Namun, dengan keterbatasan armada bus di Bucanegoro, jemaah tidak bisa hadir di hari lahir 1 abad NU Ini dalam ranguka menyongsong 1 abad, kemarin 1 abad Nahdlatul Ulama, Ucikir Dajol Ini dari rombongan mana Pak? Kami dari rombongan MWCNU Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bucanegoro Ada berapa orang Pak? Kami membawa 5 armada bus dengan jumlah jemaah kami, 275 peserta Mereka semua sangat antusias Bahkan kami saat ini masih ada yang ketinggalan, yang bisa belum berangkat karena apa? Keterbatasannya armada di wilayah Bucanegoro Kami mencari armada bus sudah tidak dapat armada lagi Akhirnya, jemaah kami ada yang tidak bisa hadir Di usia 1 abad NU, warga Nadiyin Bucanegoro berharap NU bisa terus menebar ajaran Islam, alusunah wal jemaah dan Islam yang rahmatan lil alamin Edo Jodi Aldian, JTV Bucanegoro